Pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi di Kabupaten Batanghari akan berlangsung pada 27 Mei 2021 nanti. Agar pelaksanaan PSU berjalan dengan aman, 95 personel kepolisian resort Batanghari akan dikerahkan. Kepala Bagian Operasional Pores Batanghari, Kompol Abdul Ronyi menyebutkan, puluhan personel tersebut akan dikerahkan melalui pengamanan di 7 TPS, setiap TPS pun nantinya akan disiagakan 5 orang personel. Selain di TPS, para personil lainnya juga akan melakukan pengamanan di setiap kecamatan. Sementara sebelum PSU berlangsung, sebagian personel kepolisian juga akan dilibatkan melakukan pengawalan secara ketat dalam proses pendistribusian logistik dari KPU daerah setempat hingga menuju kantor desa maupun kelurahan yang melaksanakan PSU. Anggota personel yang terlibat pengamanan TPS maupun yang terlibat spring pengamanan TPS ini sebanyak itu 95 personel. Berarti kalau untuk yang posek-posek juga dilibatkan juga nanti? Yang untuk pengamanan kota posek sebagian besar itu kita libatkan. Pengamanan TPS ini juga melibatkan satu TPS, lima personel.